Satu persatu setiap toko yang ada di Kota Mubagu, Sulawesi Utara disisir oleh tim gugus tugas COVID-19 dalam operasi justisi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Mubagu. Dari hasil operasi justisi tersebut, petugas menemukan masih banyak pemilik toko yang sengaja tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menyiapkan tempat cuci tangan bagi pengunjung yang datang, serta ada juga pelayan toko yang abai menggunakan masker. Oleh petugas, para pemilik toko yang abai menerapkan protokol kesehatan tidak diberi sanksi dan hanya diberi himbawan, agar tidak mengabaikan himbawan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan saat beraktivitas. Kami sudah melakukan beberapa pendataan, itu ada beberapa yang melanggar, kebanyakan alasannya lupa, kemudian alasannya mengikuti tempat-tempat usaha yang lain yang sudah menghilangkan tempat cuci tangan, seperti itu. Setelah himbawan yang kami lakukan hari ini, pasca kegiatan hari ini, setelah itu kami akan melakukan penindakan, langkah tegas yang kami akan lakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 42 Tahun 2020, itu bagi pelaku usaha yang melanggar, itu pertama akan dikenakan jenda sebesar paling banyak 250 ribu rupiah, atau yang terberat itu akan dilakukan penutupan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran itu. Tim Gugus Tugas juga menegaskan kepada para pemilik toko agar mematuhi himbawan pemerintah Kota Membagu. Jika tidak, sanksi tegas dilakukan seperti denda sebesar 250 ribu rupiah dan penutupan sementara tempat usaha. Raman Raim, Kompas TV Kota Membagu, Sulawesi Utara. Kompas TV Kota Membagu, Sulawesi Utara.